Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya ya lor mas re di video kali ini saya akan berbagi video lagi yaitu mengasih pakan indukan bebek hibrida menggunakan pakan fermentasi yaitu berupa katul dan sentrat ya lor ini bapak saya ini berapa kilo airnya airnya ini pertimba 12 kilogram ini pertimba 12 kilogram untuk bebek berapa ekor ini untuk bebek 150 dua kali umumnya bebek 1,3 jadi 113 kilo 13 kilo di bagi dua kali pagi dan sore dan sebelum dikasihkan sama di fermentasi dulu minimal 6 jam pagi buat sore paling bagus yang standar sekarang sudah mengolah besoknya dikasihkan fermentasinya agak sempurna apalagi dua hari gunanya ini untuk biar pencernaan pencernaan bebek ini bagus asupannya lebih asupannya ke bebeknya lebih terserap lebih banyak lebih banyak juga termasuk teleknya tidak berbau dan tidak banyak terbuang maksudnya lagi kita lihat kandangnya nah ini benar-benar kering di musim penghujan seperti ini ini ada tiga kandang ini indukan paling mudah paling tua ini ini paling mudah disini lihat kandangnya tidak ada basah kering nah ini untuk bebek mojosari kandangnya juga kering jangan lupa kalau ngasih makan itu airnya selalu dibersihkan juga ini lho ini lho kering ya lho tidak ada basah sama sekali nah ini untuk jantannya ini yang bersih lho ini jantan jantannya gede lho anjay lho disini mana beri mau beri sana eh dia makan udah lapar bebeknya lho oke nanti kita belajar pakan fermentasi bersama bapak saya jadi buat dulurku biar enak nanti ya lho apa saja kelebihan pakan fermentasi nah seperti itu oke ya lho sekian aja video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh